Halo semuanya, balik aja sama gue Eric Jadi di video kali ini gue mau ngasih tau final formasi gue Oke, jadi sebenernya ini bisa dibilang video yang gak penting ya Kalau kalian mau ngeskip ya silahkan aja Disini gue mau ngejelasin gimana formasi finalnya gue Formasinya kayak apa dan kenapa gue pilih formasinya kayak gitu Terus juga gue mau bilang terima kasih untuk kalian yang dari kemarin Kayak udah komen pilihnya mending ini mending itu Terus juga mending ganti ini mending ganti itu Akhirnya ya setelah gue mempertimbangkan dan gue coba-coba Akhirnya gue memilih ya formasi ini formasi gue masih yang lama Tapi nanti si Giratina itu akhirnya bakal gue balikin ke Mega Swamford ya Nanti bakal gue reset lagi si Giratina Akhirnya ya harusnya formasi final gue kayak gini Kalau misalnya kalian bertanya gue base-nya itu pemilihannya kayak gimana Sebenernya kalau untuk formasi gue sendiri Pemikirannya gue 2 tank, 2 attack 1 Cerneas karena Cerneas itu wajib sama 1 support Jadi yang gue tergolong tank itu di depan nih Si Primal Grodon, eh Primal Grodon Primal Grodon sama Mega Swamford Gue 2 attack disini pake S Green Ninja sama si Marcello Cerneas sama Manapini sebagai support kayak gitu Mungkin beberapa ada yang dari kalian bilang ganti Marcello balikin sama Celebi Tapi kalau misalnya kalian ngeliat dari 2 atau 3 kali pertarungan yang udah gue record juga Biarpun gak pake daunnya Celebi Itu si Primal Kyogre gue tuh selalu bertahan sampe akhir gitu loh Dimana temen-temennya udah mati Jadi ya biarpun ada daunnya Celebi Ya kalau temen-temennya udah mati Primal Kyogre itu tuh gak bisa menang Mungkin ya Kalau dia buy 1 sama tank Primal Kyogre misalnya ngelawan Giratina Menang Tapi kalau buy 1 sama Pokemon attack Baik itu kayak Zeraora, Marcello Kecuali S Green Ninja S Green Ninja itu gak bakal bisa menang ya Lawan Primal Kyogre Tapi misalnya kalau misalnya dia melawan Kayak si Zeraora atau Marcello Itu kemungkinan besar gue kalah Karena kan itu udah kayak di round berapa Round 4 atau round 5 Mereka stacknya juga udah full Mereka serangannya sakit banget Ya Primal Kyogre gue Kalau untuk lawan 1 orang Itu kurang damage-nya Tapi kalau misalnya kalian ngeliat kayak damage-nya itu gede banget Sampai sekitar 10 juta Itu kan karena dia kena 6 orang 6 orang itu dia mantul-mantul damage-nya Dia juga semakin berkurang Terus juga disini ya alesan Ada beberapa alesan sih sebenernya Yang bikin gue ngeganti si Giratina Yang pertama nih gue mau kasih liat disini Untuk Giratina gue sendiri Disitu friendshipnya disini 0 Mungkin kalau misalnya kalian ngeliat Dekemen Giratina gue ini tipis banget Ini Giratina gue friendshipnya 0 Karena Kalau misalnya gue mau coba tuker ya disini Inherit Kita friendship Tim Ghost ini pake elemen yang sama dengan tim air Makanya ini bener-bener lagi susah banget gue Sedangkan kalau misalnya si Ini Mega Swamford Mega Swamford ini dia Sejak awal kan dia Pokemon S Pokemon S itu jauh lebih gampang untuk dinaikin gitu loh Makanya disini Dia daya pertama udah 500 Terus juga yang berikutnya Karena si Mega Swamford ini juga dia tipe Pokemon air ya Nanti dia kebantu sama skill-skillnya si Prima Kyogre yang Salah satunya kalau misalnya dia mati Dia bisa Jadi Yu Yang senggangnya dia masih nyerang Terus juga Ini Allies increase 10% speed Water type juga ditambahin Yang kayak gini-gini juga Ya makanya Akhirnya setelah pertimbangan Gue bakal Balik ke Mega Swamford Bukan berarti Giratina jelek ya Giratina kan kemarin gue juga udah Bikin tier list Giratina itu masih ada di tier S Tapi kalau misalnya kalian ngeliat disini nih Lawan gue nih Kalian ngeliat di arena Lawan gue disini Gue ranking 15 Lawan gue Di atas ranking 12 10 ini 4 juta Di bawah Ranking 17 20 juga sama 4 jutaan Bedanya jauh banget sama gue disini Makanya Untuk Giratina sendiri Itu udah kurang Karena lawan gue Udah pasti punya salah satu Diantar Zeraora Atau Marcedo Atau bahkan dua-duanya Sama itu kan tadi di arena Itu gue Ini kalau misalnya kalian ngeliat Di cross server juga sama CMP nya udah jauh Semua di atas gue Makanya disini bisa dibilang Gue ini lawannya udah pada Sultan-sultan ya Kalau misalnya kayak ngeliat di pertarungan yang Misalnya gue ngelawan di friend disini Yang lawannya sekitar 3 jutaan sama kayak gue nih 3 juta 300 3 juta 400 Itu semua udah Gak ada ya Ya gak bisa gue lawan Kalau misalnya lawan cuma CMP nya beda sedikit Kayak gitu Beda 100-200 Itu udah pasti menang Ya masalahnya karena gue lawan Sultan Itulah Makanya gue juga harus persiapannya Untuk Kayak lawan Sultan disitu Terus Oh iya disini Untuk kalian yang bilang Gue Kalian gak suka Karena si S-Green Ninja Pake Apple Dan ternyata Iya Itu bener Gue Ternyata salah Gue ganti lagi Gue tuker lagi disini Ini Gue rencanakan tadi dia pake Apple Supaya bisa bertahan Terus si CNS nya Gue kasih Si King's Rock Supaya dia bisa ngasih Live link nya duluan Gitu loh Tapi kali ini bakal Gue Tuker lagi Gue equip disini Oke Oke gue tuker Terus disini CNS Gue balikin dia Jadi pake Apple Mana Apple Yang gak kepake Ini dia Terus juga disini Si ini Gue bakal Ganti dia sama ini Dia Physical damage Dia physical damage kan Ini Mega skill zone Gak penting lah Ini nanti Ini Sebentar gue ngeliat tuh skill nya Iya physical damage kan Iya Dia supaya si Marcedo ini Dia juga Attack nya ini Lebih meningkat Ngomong-ngomong soal Marcedo Marcedo sendiri gue Puas Untuk dia Dia emang masih butuh Nge-stack juga sedikit Kayak si Zeraora Cuma Untuk Ya lawan-lawan gue Lawan-lawan Sultan Gue menurut gue Dia ngasih damage sedikit Kayak gitu aja Menurut gue Udah lumayan Seenggaknya dia juga Jadi gak begitu gampang mati Jadi gue ada dua lah Attacker nya ada si X-G Ninja Sama si Marcedo Biarpun Marcedo ini Untuk sekarang Dia damage nya masih kurang banget Tapi Ya Untuk sementara masih oke Nanti Untuk kalian yang nyaranin Ambil Volcanion Gue Kayaknya juga bakal ngambil Volcanion sekitar 2 atau 3 bulan lagi Supaya bener-bener jadi Team full air juga ya Kalau misalkan Ngeliat untuk skill adjust Yang di server Cina itu Ya Itu juga Untuk server adjust itu Banyak yang bener-bener Skill nya itu Jadi kayak main team gitu loh Kalau misalkan Ngeliat dari si Celsius itu Jadi dia itu bener-bener Kayak developer nya itu Bener-bener Memfokuskan kalian Untuk kayak main team Jadi kalau misalkan team air Terus yang kayak si Dialga Dialga ini kan kayak sekarang Dia ini masih bisa universal Bisa dibilang Tapi untuk skill yang udah Di adjust itu Dia bakal Lebih banyak Sekitar 80% Itu lebih bergunanya Untuk team steel Sedangkan Untuk yang team Selain dari team steel Itu berguna 20% Makanya ya Gue juga kayaknya Nggak Jadi naikin si Dialga Ke bintang 8 Karena gue gak ada niatan Untuk ngebuild team steel ya Gue kayaknya bener-bener Mau fokus sama team air Makasih banget Untuk kalian yang udah kasih saran Untuk fokus sama Pokemon air Terus ngambil si Volcanion ini Ya jadi kayak gitu aja Terus ya Ini Tadi kan udah gue tuker juga kan Jadi ini gue naikin ke tech Ini sebenernya bisa langsung Gue naikin sekarang kan Soalnya ini Ini gue udah banyak banget Ini kita langsung naikin aja Langsung level 19 Iya ini karena gue udah lama Nggak naikin kayak gini Ini gue udah sampai menumpuk Oke Terus ini udah sampai ini Bisa Maksimal gak Iya kan bisa maksimal kan Soalnya ini udah Bener-bener Numpuk banget Tinggal sedikit lagi nih Ini Oh Dia bisa dinaikin ya sekarang Lebih dari level 60 Oh sorry 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 Gue baru tau Kalau dia bisa dinaikin Dari sekitar level 60 Sorry 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 Ya mungkin Ya untuk upgrade kayak gini Segitu aja Mungkin yang terakhir Gue bakal Ini reset lagi disini Mana si giratina Gue lepas locknya Terus Padahal ini baru Kemarin gue pake lagi Tapi sayang gue Udah harus nge Reset dia lagi Mana dia Oh reset dari sini ya deh Luar dikompose Terus River Ini si Giratina Giratina Oke Ya Ini Ya udah harus gue Reset lagi lah Reset Oke Jadi ya mungkin Kayaknya Segini aja sih Mungkin kayaknya gue bakal Lanjut sedikit kali Untuk upgrade ini Upgrade si siapa Si Mega Swamford Tapi ya kalian udah Pernah lah ngeliat upgrade Si Mega Swamford Dan gak gitu Penting-penting juga lah ya Upgradenya Ya ini Buan Mega Swamford Yang belum kebuka apa Oh satu lagi Mama itu mah gak bisa kebuka Itu kan Pokemon itu Kita naikin Maksimal Oke 109 Individu Waktu itu Gue ini Quick Marvel 2 Marvel 2 Dia Marvel 2 Oh Karena dia ini Perlu bahan S Dia perlu bahan Lebih sedikit Dibanding Yang Pokemon S Plus Ya kan disini Bahan gue untuk ini Kepake sedikit Yaudah lah ya Gak apa-apa Supaya dia lebih tebel sedikit Terus Skill Dinaikin semua Oke Oke Ternyata Salah ya Waktu itu Gue ngereset si Mega Swamford Mega Swamford Ternyata emang Masih terbukti Bagus banget Soalnya Ya karena dia Di team air ini Juga sih Dia seenggaknya Masih bisa ngelawan Yang kayak Si kemarin Harusnya kalo kemarin Pake Mega Swamford Yang ngelawan Soal Galeo Bintang 8 Itu harusnya gue yakin Masih bisa Lebih melawan lah Soalnya Defense nya beda ya Antara si Giratina Sama si Ini Mega Swamford Ini Mega Swamford ini Termasuk air Jadi dia defense nya itu Juga Oh ini gue kurang sedikit Tinggal Sisa jual lagi Tapi yaudahlah ya Ini di Intervate lagi Sama Itu Giratina Giratina Exchange Terus ini Exchange Oke Extreme level 7 Oke Terus Oke Ini Potensial Potensialnya Harusnya udah gue Maksimalin semua Quick Biru dulu Dinaikin Oke Enaknya dia Pake Pokemon S Kayak gini sih Juga Dia upgrade nya Ini sedikit Lebih ini ya Berkurang Dibanding upgrade Untuk S plus Apalagi S plus nya Masih bintang 4 Untuk chip Gue Rulus Di Ini dulu Mana Chip remove Untuk run Juga Di Remove Mana dia Sini Dinaikin Ambil Apple Punya Apple Equip Nice Terus Friendship Kan udah Terima Ratus Kayaknya ini Sedikit lebih Gampang Untuk Mau di Upgrade Untuk Run Stone Langsung Aja Insert Cuma Disini Ininya Harus Gue Remove Gue Ganti Dengan Apa Satu lagi Yang Bentuknya Kayak Begitu Ini Oke Inlay Ya Udah Pas Semuanya Cuma Kalau Chip Harus Satu Satu Ngeselin Ini Oke Mana Lagi Ini Mana Lagi Ini Terus Ini 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 Kalau Misalnya Kalian Bertanya Kayak Run Atau Chip Nya Kan Waktu Itu Gue Pernah Ngejelasin Kayak Seadanya Dulu Si HP HP Physical Attack Yang Kayak Gitu Run Nya Juga Sama Yang Ini Bulus HP Block Segini Kayaknya Untuk Yang Di Video Kayaknya Segini Aja Lihat Dia Sekarang Udah Tinggi Banget Emang CP Langsung CP Yang Tadinya Segitu Langsung Mentok Lebih Naik Lagi Ya Karena Lebih Tinggi CP Dibanding Si Girat Ini Kayaknya Gue Bisa Kalau Misalnya Gue Nanti Selesai Upgrade Besok Gue Tembus Sampai Ke 3.300.000 Oke Kayaknya Sekian Aja Untuk Video Kali Ini Bagi Kalian Suka Videonya Silahkan Klik Like Subscribe Terima Kasih Sampai 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 Terima kasih telah menonton!